Dan para dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia hari ini kita bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi hari selasa tanggal 9 Februari 2016. Kita akan langsung masuk ke indikasi IHSG pada perdagangan hari ini di mana IHSG ini setelah pada perdagangan Jumat pekan lalu ini ditutup mengalami penguatan yang signifikan. Ini kami perkirakan IHSG akan bergerak beris pada perdagangan hari ini. Tidak didukungnya di mana bursa Asia dan bursa US sendiri pada semalam. Ini di landa aksi jual ini tidak mendukung pergerakan penguatan dari IHSG pada hari ini. Sehingga kami perkirakan IHSG ini akan bergerak melemah. Support di level 4.632 dan resistance di level 4.882. Di bursa Asia sendiri ini sejauh ini hanya bursa Nikkei yang bisa dijadikan acuan karena untuk Nikkei sendiri ini masih mengalami atau masih ada perdagangan. Sementara untuk bursa Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia serta Vietnam sendiri ini masih mengalami libur atau masih ditutup libur Chinese New Year. Sementara bursa China dan Taiwan ini akan ditutup selama sepekan ini. Di US sendiri ini semalam ini bursa US sendiri ditutup beragam. Dow Jones mengalami penguatan. Sementara Nasdaq dan S&P 500 ini mengalami penurunan. Penurunan yang dialami oleh bursa di US sendiri ini lebih didominasi selain dari berita penurunan harga minyak yang turun hampir 4% pada perdagangan semalam dan juga ada beberapa rilis data laporan keuangan dari beberapa emiten di US. Kita akan langsung masuk ke beberapa rilis data ini dari emiten. Yang pertama ada dari Sril atau Sri Rejeki Isman. Ini yang membukukan atau mengamankan kontrak baru dari Uni Emirat Arab. Ini untuk pembuatan seragam militer. Dan selain itu Sril juga berhasil memperoleh pinjaman, fasilitas pinjaman dari bank BRI selain senilai 18 juta USD. Selanjutnya ada dari Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang menargetkan fee-based income atau pendapatan di luar pendapatan bunga. Ini yang akan meningkat 11, akan mencapai 11 triliun pada tahun ini dibandingkan dengan pencapaian yang di tahun 2015 ini sebesar 7,4 triliun rupiah. BRI sendiri menyampaikan bahwa kenaikan dari fee-based income ini akan ditopang oleh kenaikan atau akan ditopang oleh peluncuran satelit baru yang akan diluncurkan oleh BRI pada Juni 2016 ini. Selanjutnya ada dari Bank Mandiri atau BMRI di mana perseroan memperkirakan pertumbuhan kredit untuk tahun ini akan sebesar 5-6% year-on-year dari sebelumnya Rp30,6 triliun di tahun 2015. Sebagai informasi bahwa pertumbuhan kredit Bank Mandiri di tahun 2015 ini sebesar 2,1% year-on-year. Yang terakhir ada Ciputra Development atau CTRA yang di mana CTRA ini menargetkan marketing sales untuk proyek ekopolis Citra Raya Tanggrang ini akan senilai Rp200 miliar. Proyek ini sendiri ekopolis Citra Raya Tanggrang ini merupakan joint venture dengan Mitsui Group. Baik Bapak-Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan ini bisa langsung diketik di kolom question. Di layar kami juga sudah ada beberapa pertanyaan ini kami mohon Bapak-Ibu untuk tunggu sebentar kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang pertama, ini ada ucapan selamat tahun baru Imlek dari PAS TV Adrianto untuk kepada semua peserta Philip Securities and Philip Morning Market Call pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek juga untuk Bapak-Ibu yang merayakannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu yang merayakannya. berindikasi akan bulis. Baik, untuk saat ini saham LPKR nampaknya kami melihat masih cenderung sideways untuk saat ini dengan resisten berada di area 1070 untuk resisten dari saham LPKR. Saat ini saham LPKR masih berkutat di bawah exponential moving average 20 dan belum berhasil menembus dari exponential moving average 20-nya. Nantinya apabila saham LPKR ini berhasil terus menguat dan menuju ke level 1085 dan terus menuju ke 1090, maka ini bisa dicoba untuk mencoba membeli untuk saham LPKR. Namun apabila pergerakannya masih berada di bawah 1070 dan tidak berhasil menembus resisten ya, maka kami belum menyarankan untuk masuk dan hanya untuk trading harian saja untuk masuk ke saham LPKR. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Cesar mengenai saham antam rekomendasi seperti apa? Baik, untuk saham antam ini sendiri pergerakannya untuk jangka menengah ini terhitung sejak bulan November hingga Februari kali ini masih cenderung sideways untuk saat ini dengan resisten berada di area 380 dan belum berhasil menembus dari exponential moving average 100-nya. Saran kami untuk ke saham antam adalah buy on weakness saja untuk masuk ke saham antam di kisar harga 335 sampai 340 untuk masuk ke saham antam dengan bisa dicoba untuk take profit di 380. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai saham ELSA ini masih pertanyaan dari Bapak Cesar Hidayat. Untuk saham ELSA ini sendiri juga pergerakannya masih cenderung beris untuk saat ini dengan resisten berada di area 240. Saat ini saham ELSA belum berhasil berhasil menembus level di exponential moving average 50-nya atau di 240. Oleh karena itu kami masih belum menyarankan untuk masuk ke saham ELSA untuk saat ini dan apabila ingin masuk itu sifatnya masih spekulatif di kisar harga 200-10 ke bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. trading buy untuk saham power ini sendiri meskipun saat ini trendnya masih cukup sideways. Terima kasih. 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 Selanjutnya, ini dari Bapak Anwar mengenai prospek saham tele dan trading plan-nya seperti apa. Baik, untuk saham tele ini sendiri, kami melihat support-nya berada di Rp675 dan resistance di level Rp770. Kami untuk sekarang ini masih bisa dicoba untuk masuk ke saham tele di kisar harga Rp675, karena nampaknya level ini merupakan level yang cukup kuat dari saham tele ini sendiri. Jadi, bisa kita lihat untuk periode weekly-nya juga tertahan di Rp675 dan periode monthly-nya juga sama tertahan di Rp675. Oleh karena itu, kami memperkirakan level Rp675 ini cukup kuat untuk saham tele. Sedangkan untuk secara perusahaan, perusahaan tele merupakan prospeknya ke depannya masih cukup bagus karena tele saat ini pendapatan terbesarnya yakni sekitar 65% sampai 70%. Ini berasal dari pendapatan voucher Telkomsel. Oleh karena itu, dengan luasnya jangkauan dari Telkomsel, kami masih optimis untuk penjualan maupun dari net income pertumbuhannya dari saham tele ini sendiri ke depannya. Untuk secara fundamental, kami memperkirakan untuk 12 bulan ke depan, target price dari tes saham tele ini adalah sebesar Rp1060.000. Terima kasih. Baik, untuk saham selanjutnya ini masih dari Bapak Anwar mengenai pegas prospeknya seperti apa. Baik, untuk sekarang saham pegas support-nya berada di area Rp2.300.000. Saat ini trennya masih cukup beres untuk saat ini dan masih berada di bawah exponential moving average 20 dan 50-nya. Kami menyarankan untuk wide in C untuk masuk ke saham pegas ini sendiri karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk saham pegas ini sendiri. Terima kasih. Baik, untuk menyambung pertanyaan dari Bapak Steffi Adrianto untuk mengenai saham adi ini bisa di-hold sampai level berapa. Untuk level hold-nya bisa dicoba untuk level track profit selanjutnya yakni di Rp2.800.000. Ini bisa dicoba untuk hold untuk ke saham adi ini sendiri. Baik, selanjutnya pergerakan dari saham uas kita. Ini pergerakan trennya adalah bullish sejak awal tahun 2016 dengan resisten kami melihat berada di level Rp1.900.000 untuk saham uas kita ini sendiri. Saran kami untuk saham uas kita adalah hold untuk saat ini. Dengan saat ini sekarang MACD sudah golden cross. Dan untuk secara periode weekly-nya juga MACD juga sudah golden cross. Oleh karena itu kami memperkirakan untuk jangka menengah pergerakan dari saham uas kita karya ini cenderung akan menguat. Terima kasih. 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 Selanjutnya ini selamat pagi kepada Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk BBRI range untuk masuk di harga berapa untuk trading by jangka pendek. Di sini kita lihat untuk BRI kemarin memang terjadi gap up dan jadi ada gap up ini di antara level 11.400 dan level 11.600. Dan di sini kalau kita lihat memang penguatannya cukup kuat karena melihat dari mereka berhasil breakout di sekitar level resistennya. Dan di sini kami jika Bapak tertarik untuk trading jangka pendek ini bisa masuk di bawah level 12.000. Jadi kami bisa sarankan di sekitar level 11.800 sampai dengan 12.000 untuk masuk jangka pendek untuk bank BRI. Kemudian ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Andrian Wibisono yang menanyakan untuk BRI dan BNI perkiraan mana yang lebih kuat uptrendnya. Di sini kita lihat untuk bank-bank perbankan di saham-saham perbankan ini khususnya BUMN memang cukup menarik untuk dari sisi trend saat ini karena kemarin memang naiknya cukup tinggi. Namun kalau kita lihat di sini kita analisa lebih jauh untuk BRI sendiri di sini terjadi gap up kemarin saat pembukaan. Dan di sini kita bisa melihat entah kembali lagi kepada Bapak atau Ibu apakah percaya atau tidak namun ada yang mengatakan bahwa jika terjadi gap up ini nanti akan tertutup kembali. Namun kalau kita melihat dari sisi dari BNI kalau kita bandingkan dengan saham BNI di sini BNI tidak terjadi gap up. Jadi untuk pembukaan memang memang tidak mengalami gap up namun juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat kalau kami dari sisi tim resource di sini kami lebih melihat penguatan dari BNI sendiri lebih solid dan lebih kami sendiri melihatnya lebih kuat dibandingkan dengan BRI. Dan kembali selanjutnya untuk pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyapa untuk Bapak Alex yang menanya. Ini akan untuk analisa dari Bank Mandiri dan sekaligus ini juga menjawab pertanyaan yang sama mengenai Bank Mandiri, analisa Bank Mandiri. Oh ini sama dari Bapak Alex. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri kita lihat di sini memang kembali kemarin mereka berhasil melakukan, berhasil terjadi breakout. Di sini berhasil ditutup di atas level 9650 di mana ini sebelumnya merupakan level resistance yang cukup kuat namun kemarin berhasil breakout dan ditutup di level 10.400. Dan di sini untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki Bank Mandiri kami masih rekomendasikan hold untuk Bank Mandiri dengan target profit berikutnya ini adalah di level sekitar 11.000. Sementara jika Bapak Ibu belum memiliki dan tertarik untuk masuk ke Bank Mandiri kami bisa sarankan untuk masuk di bawah level 10.000. Jadi antara level 9.800 sampai dengan 10.000 di level tersebut bisa masuk dan karena dari kalau melihat dari sisi trend sendiri saat ini kemarin sudah terjadi breakout dan sudah terkonfirmasi untuk trend bullish atau bullish trend yang demikian. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan untuk Bank Mandiri ditutup di level 10.300. apakah pertanda real breakout ya Pak. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin ini selama beberapa pekan sebelumnya memang Bank Mandiri masih belum berhasil melakukan breakout dan masih tertahan di level 9.650. Dan seperti saya katakan sebelumnya bahwa jika berhasil break ini memang terkonfirmasi, sudah terkonfirmasi bullish trendnya dan betul-betul bisa, betul-betul sudah bullish. Jadi kami bisa sarankan untuk buy on weakness di sekitar level di bawah 10.000 demikian. Baik, selanjutnya masih pertanyaan mengenai perbankan ini. Ini untuk pergerakan dari BJTM atau Bank Jatim dari Bapak David Gunawan dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Lili Nur Hayati yang menanyakan untuk pergerakan BJTM. Seperti sudah kami katakan sebelumnya bahwa BJTM memang berencana untuk melakukan pembagian dividen yaitu dividen tunai senilai 641 miliar atau 72% dari profit atau dari laba bersihnya pada akhir tahun lalu. Dan kalau melihat dari sisi dividen mereka ini memang cukup menarik karena untuk dividen yieldnya sendiri ini cukup besar yaitu sebesar 9.25% yaitu sebesar Rp43 per lembar sahang. Dan kalau kita melihat untuk histori dari Bank Jatim dan juga Bank Jabar atau BJBR ini memang cukup menarik karena dari sisi dividen yieldnya ini cukup tinggi. Dan biasanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan ketika akan terjadi pembagian dividen namun kemarin tidak terjadi pada BJTM. Jadi ketika kemarin mereka mengumumkan untuk pembagian dividennya pada tanggal 2 kemarin ternyata harganya sudah bergerak cukup tinggi pada hari-hari sebelumnya. Jadi tampaknya sudah diantisipasi sebelumnya oleh para investor untuk pembagian dividen ini. Jadi ketika sudah diumumkan untuk pembagian dividen harganya justru malah mengalami penurunan. Dan kemarin sudah dua kali mengalami penurunan karena walaupun sudah memasuki masa kum dividennya di mana pada umumnya saham-saham yang memasuki masa kum dividen ini mengalami kenaikan harga saham namun untuk BJTM ini ceritanya ternyata lain dan justru mengalami penurunan. Dan untuk hari Jumat kemarin mereka memasuki masa kum dividen mengalami penurunan dan ketika hari ini memasuki masa ek dividen kami perkirakan ini harganya akan turun lebih jauh lagi. Jadi terbukti di sini kita lihat untuk pembukaan pagi ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk saham BJTM sendiri. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki BJTM ini kami lebih sarankan untuk memegang bisa dijual ketika mengalami penguatan yang sudah cukup. Jadi jika Bapak Ibu sudah mengalami profit yang sudah memiliki di harga rendah dan sudah memiliki profit yang sudah dirasa cukup kami sarankan sebaiknya dijual saja jadi kami sarankan sell on strength karena juga sudah mendapatkan dividen karena kemarin pada ketika memasuki masa kum dividen pada akhirnya itu sudah berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan dividen tunai dari BJTM sendiri jadi sahamnya sudah bisa dijual sell on strength demikian sarankan. Terima kasih. Baik pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Hermawan yang menanyakan untuk fundamental saham WIKA ini apakah fundamentalnya baik? Untuk saham WIKA sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamental ini perseruan memiliki kondisi fundamental yang cukup baik. terlihat dari tahun di tahun lalu sendiri ini di kuartal 3 kalau kita lihat rasio utang perseron itu merupakan yang paling rendah dibandingkan para pesaingnya di industri seperti Adi Waskita dan PTPP. Jadi debt to equity rasio sendiri untuk WIKA masih 0,72 persen masih di bawah 1 sementara rata-rata industri itu sudah di atas 1. Untuk kinerja memang WIKA pada tahun lalu tertekan salah satunya adalah dari WIKA beton yang kinerjanya mengalami penurunan dalam itu turun sekitar 60 persen. Jadi secara keseluruhan memang kinerja WIKA pada tahun lalu ini mengalami penurunan walaupun kalau kita lihat di kuartal 3 ini penurunannya hanya turun tipis itu atau turun tipis sekitar 5 persen. Namun kalau kami menilai bahwa sebenarnya kinerja kalau dari sisi WIKA ini cukup baik apalagi pada tahun ini perseron menargetkan target kontrak yang cukup besar ini naik bahkan naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu 2015. Untuk tahun ini WIKA menargetkan kontrak baru senilai 52 triliun rupiah. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya ini memang mengalami penurunan karena memang untuk saham konstruksi ini sangat tergantung pada perolehan kontrak baru perseroan. Pada awal tahun ini mereka cukup mendapat sentimen yang positif karena ada groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun pada kenyataannya realisasinya juga kelihatannya masih jauh dari harapan. Jadi para pelaku pasar juga menilai bahwa megaproyek ini kelihatannya juga kelihatannya masih akan tertunda sehingga belum akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi WIKA. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Garuda Indonesia atau GIAA. Dari Bapak Cesar Hidayah yang menanyakan apakah GIAA masih bisa bulis dan di harga berapa untuk beli. Untuk GIAA sendiri ini trendnya memang saat ini sudah bulis Pak, sudah mengalami penguatan. Ini terlihat dari trend weekly maupun trend monthly-nya. Saran kami jika mau beli GIAA ini bisa dicoba di level saat ini di level sekitar 400 hingga 405 saran kami untuk saham GIAA demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Ahmad Triandi yang menanyakan untuk saham BBNI rekomendasi masuk di level harga berapa. Untuk BBNI sendiri di sini kami melihat ada support yang cukup kuat di sekitar level 5175 Pak. Jadi kami bisa rekomendasikan untuk BNI untuk jangka pendek bisa masuk di level 5175 demikian. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang dan Bapak Boy yang menanyakan untuk saham SRIL. Untuk SRIL saat ini memiliki level support itu di 230 sedangkan resistance itu berada di level harga 300. Jadi sekarang ini harganya di sekitaran 254 hingga 255. Untuk trennya sendiri untuk jangka pendek ini masih cenderung beris. Jadi kemungkinan besar jika Bapak Ibu ingin masuk ke saham SRIL bisa menunggu di harga 230 hingga 250 untuk saham SRIL. Jika ingin masuk. Berhubung jam perdagangan sudah dimulai sekitar 10 menit yang lalu. Kami akhiri dulu untuk Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan.